Polres Bangka Selatan memberikan fasilitas restoratif justice, kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, dan kasus kekerasan terhadap anak. Kedua kasus tersebut difasilitasi dengan restoratif justice atau restorasi keadilan. Lataran kedua belah pihak telah sepakat berdamai dan telah memaduhi syarat formil dan material. Proses hukum dua kasus, dugaan tindak pidana kekerasan yang ditangani Polres Bangka Selatan. Yakni kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, dan kasus kekerasan terhadap anak akhirnya dihentikan. Kedua kasus tersebut dihentikan, lantaran pihak pelapor dan terlapor telah sepakat berdamai, dan memenuhi syarat formil serta material untuk difasilitasi dengan restoratif justice atau restorasi keadilan Polri. Kasus KDRT merupakan kasus yang ditangani oleh Polsek Airgegas, Sedangkan kasus kekerasan terhadap anak merupakan kasus yang ditangani oleh unit PPA Satris Krim Polres Bangka Selatan. Kasus Krim AKP Chandra Satria Adi mengatakan, Pemberian fasilitas RJ Polri mengacu pada peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2017, di mana kedua kasus tersebut telah memenuhi unsur untuk dihentikan penyidikannya dengan fasilitas restoratif justice. Jadi pada hari ini kita melaksanakan restoratif justice untuk dua kasus, satu di Airgegas, satu di Tobu Ali, yang mana yang satu melibatkan KDRT antara suami dan istri yang terjadi di TKP di Airgegas, satu kekerasan terhadap anak di Tobu Ali. Ini RJ ini kita mendukung program presisi dari Kapolri, melalui PERPOL No. 8 Tahun 2021 tentang restoratif justice atau keadilan restoratif. Dari pada hakikatnya mengacu di ultimum remedium, bahwa penegakan hukum sebagai jalan terakhir untuk penjelasan masalah. Jadi ada syarat-syarat formil dan material yang bisa kita ajukan dan dipenuhi oleh dari pelapor dan terlapor, maka kami lakukan Airgegas untuk dua kasus ini. Hingga saat ini pada tahun 2022, Polres Bagas Selatan telah melakukan empat kali restoratif justice. Diharapkan dengan adanya pemberian fasilitas Airgegas tersebut, dapat memberikan keadilan restoratif bagi masyarakat. Dari Kabupaten Bangka Selatan, Bangka Blitung, Wiwin Susino Ainews melaporkan.